Intro Kalau urusannya sama orang tua, ikutin lah Orang tua kan pasti bener dan selalu bener Dan kalau orang tua bilang jangan ya memang jangan Walaupun gak sepakat sama kita, jadi gini Gak ada orang tua yang pengen ngeliat anaknya tuh gak sukses Maka ketika orang tua nuntut untuk jalan dan nyampe di satu titik Pasti jalannya bukan maju ke depan atau ke bawah, pasti ke atas Nah nikmati dulu perjalanan ke atas itu nanti temen-temen bakal lihat Oh gue udah di atas nih, nah tinggal eksplor yang temen-temen banget apa Jadi bukan justru dibalik, kadang ya gini lah Memang problemnya anak muda itu ya Orang tua itu tau persis siapa kita Tapi kita tuh seringkali ketika remaja dan dewasa Nganggep bahwa kita tuh, apa ya Kita tuh gak dimengerti sama orang tua Padahal kita yang gak ngerti sama diri sendiri Orang tua itu tau persis kebiasaan detail kita Karena mereka tuh sempet, bukan sempet Mereka tuh selalu ada 24 jam buat kita hidupnya Jadi kalau kita nganggap orang tua gak ngerti kita Kita yang sangat bodoh Kenapa? Karena kita gagal melihat situasi psikologis ini Jadi orang tua tuh observer terbaik Dia tau persis apa yang kita lakukan ketika kita marah Mereka tau persis apa yang kita lakukan ketika sedih Mereka tau persis bagaimana proses psikologi kita memproses informasi Mereka tau persis Persis lagi ya Orang Sunda nih Tau persis Makanya gini Kalau orang tua menuntut sesuatu Karena dia tau kita tuh lagi gak terdorong untuk bergerak dan gak punya pilihan Nah orang tua udah mau observasi itu dan ngedorong kita ke arah situ Kalau kita ngerasa terpaksa karena gak ngerti apa yang terjadi Ya memang karena ketidaktahuan kita Ikuti aja dulu Nanti disampai di satu titik Ketika nyampe di satu capaian Kita akan sadar bahwa Wow Kalau gak ada orang tua Ini gue gak akan nyampe ke titik ini Kita malah gak mau maju Barangkali kita malah pengen mundur jalannya Palah pengen ke bawah Orang tua tuh tau persis apa yang ada dalam diri kita Jadi kalau urusannya sama orang tua Apalagi tuntutan orang tua Mending ikutin dulu Gak akan pernah gagal ke orang yang ngikutin Apa Tuntutan atau permintaan orang tua tuh gak pernah ada yang gagal Sukses terus biasanya Gitu Dan Memang Betul Dari orang tua dan orang-orang yang ekspert ya Jadi orang tua dan orang Contohnya gini Contohnya itu kan orang tua Kan gak mungkin ya Orang tua nyuruh kita Nyuruh melakukan sesuatu Iya menjuruh Gak mungkin Gak mungkin banget Atau gini Contohnya Atau ekspert Contoh orang tua yang kedua ekspert Contohnya dosen aja Ngasih tugas ke mahasiswa Memang dosen itu Ngasih tugas ke mahasiswa itu Emang untuk menghinakan mahasiswa gitu Untuk merendahkan dia gitu Untuk membuat dia Menjadi tidak berdaya dan ngebully Kan gak Ngasih tugas Tuntutan Supaya dia itu Bisa menyelesaikan tugas dan tuntutan itu Supaya skillnya naik Kan gitu ya Tapi persepsi kita Yang gak tau itu Ya tugas Sama kayak orang tua Itu orang tua tuh lebih ekspert Soal kita Dibanding dosen Jadi kalau dia ngasih tuntutan hidup ke kita Artinya dia tau persis Memang kita tuh lagi kurang kapasitasnya Cuman kitanya lagi bodo Gak nyadar Bahwa itu tuh ada kesitu Nah itu yang harus waspada banget ya 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 Kayaknya tadi kan gini Kita mulai Biasakan dulu Memenuhi janji-janji Yang sederhana pada diri pribadi Lalu setiap bikin janji Berkomitmen Jangan turunkan komitmen itu Jadi kita tuh kan tadi Yang saya bilang Kita tuh sering banget Nurunin komitmen Sama diri kita Sama orang lain Atau ngebelah-belahin Ya gak Karena gak enak kan Sama orang lain Bukan kita Sama kita Kita sering Apa namanya Sering Ya udahlah Sama gue ini Gitu kan ya Nah itu juga hati-hati Yang kedua itu Nah yang ketiga Apa yang perlu kita lakukan Adalah tadi Sering mengevaluasi Apa yang sudah kita lakukan Udah nyampe mana Biasanya orang tuh gini Ren suka lupa Bahwa kalau udah nyampe Satu titik tuh Mereka gak Mereka tuh Gak nyadar Bahwa itu tuh udah nyampe Gitu Mereka tuh mikirnya di perjalanan Aja terus Jadinya gak bersyukur Banyak gak Aku baru sampai setengah bukit Ya ampun Setengah bukit tuh udah naik Gitu Karena gak nyadar Udah pencapaian Nah kita tuh Suka gak bersyukur Jadi biasanya tuh Aku setengah bukit ah Gimana sih Gitu Ngapain sih Ih Itu tuh udah setengah bukit Kita gak nyadar Dan gak ngeliat ke bawah sih Soalnya Gak ngeliat ke orang-orang Yang masih lagi mungkin Dia gak punya privilege Gak punya biaya Gak punya saudara Gak punya keluarga Gak punya kesempatan Untuk bisa naik Kita udah ada disitu Sebetulnya Nah kita jarang mikir kesitu Maka evaluasi Jadi poin ketiga Langkah ketiga tuh Evaluasi itu penting Bukan evaluasi Untuk bilang Ya masih jauh Bukan Tapi untuk bilang bahwa Oke Aku udah nyampe disini Apa yang kemarin kurang Apa yang kemarin Masih membuat aku kesulitan Skill apa yang nambah Yang ningkat Dan aku harus ngapain Dari apa yang udah aku lakukan Bukan tiba-tiba Mandang jauh ke depan Terus bilang Ya Masih jauh nih Ah PT Denggak gitu Itu kan gak bersyukur banget Gitu Itu yang mesti dilakukan Yang ketiga tuh gitu Iya Yang simple aja Udah nyampe tuh udah beres Udah selesai Gitu